Polisi menetapkan dokter yang menyuntikkan vaksin kosong di sekolah dasar di bedan Sumatera Utara sebagai tersangka. Polisi terus mendalami motif dari penyuntikan vaksin kosong dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menetapkan dokter Gita sebagai tersangka kasus vaksin kosong pada dua siswi sekolah dasar Wahidin di Labuan Deli, Sumatera Utara. Penetapan tersangka setelah hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya vaksin pada kedua siswa. Polisi masih mendalami hal ini apakah karena kesengajaan atau kelalaian. Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan dan saat ini sudah meningkatkan penanganan perkara rekup tingkat penyidikan. Dan sudah menetapkan tersangka satu orang saat ini yaitu dokter Gita. Sebelumnya video warga dalam sebuah program vaksinasi di sekolah dasar diduga ada murid mendapatkan suntikan vaksin kosong. Dari penyelidikan diketahui video tersebut direkam saat program vaksinasi di sebuah sekolah dasar di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan. Vaksinasi dilakukan oleh tenaga kesehatan dari sebuah rumah sakit swasta di Kota Medan. Orang tua murid pun mempertanyakan kejanggalan tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan I News melaporkan.